Kematian adalah hal yang misterius. Ia bisa datang kapan saja. Di antara fenomena yang sering terjadi di zaman ini ialah kecelakaan. Kematian semacam ini apakah termasuk syahid? Misalnya, seseorang yang pergi berangkat kerja, lalu ia mengalami kecelakaan di perjalanan dan meninggal dunia. Nah, sahabat cerita si Lucy, simak videonya sampai habis ya, agar tidak salah faham. Ada golongan-golongan tertentu yang dikategorikan mati syahid. Selagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 169, yaitu Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan, mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah RA mengatakan, Syuhada ada lima. Dalam lima kondisi, yaitu Orang yang meninggal karena penyakit to'un, Orang yang meninggal karena penyakit perut, Orang yang mati tenggelam, Orang yang meninggal karena benturan keras, Atau seperti tabrakan tertimpa reruntuhan, Dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim Berdasarkan hadis tersebut, Para ulama mengelompokkan syahid pada dua jenis, Yaitu syahid kubro atau besar, Dan syahid sugro atau kecil. Syahid kubro hanya diperuntukkan bagi para muhjahidin, Atau orang yang berjihad di jalan Allah. Sedangkan syahid sugro atau sekecil, Mencangkup kondisi-kondisi yang disebut dalam hadis tersebut. Dalam riwayat lain, Juga ditambahkan, Bahwa seorang ibu yang meninggal ketika proses melahirkan, Juga tergolong syahid sugro. Beberapa ulama menyebutkan, Bahwa beberapa kondisi yang menyebabkan kematian tragis, Bisa dikategorikan sebagai syahid sugro. Sebagai penghormatan manusia bagi mereka. Namun, Hakikat pahala syahidnya, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha mengetahui. Nah sahabat, Selanjutnya, Syahid sugro dan kubro jelas berbeda. Keutamaan dan kemuliaan yang didapatkan, Antara orang yang mati syahid kubro dan syugro juga berbeda. Seseorang yang syahid kubro, Ia benar-benar mencari syahid, Dengan melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, Dengan membunuh atau dibunuh. Sementara itu, Syahid sugro tertimpa kecelakaan yang berujung maut. Pahala syahid diberikan untuknya sebagai ta'zim, Atau memuliakan, Dan pengobatan hati bagi keluarganya yang ditinggalkan. Sebagai catatan penting, Bahwasannya, Kecelakaan yang terjadi dianggap syahid dan khusnul khotimah, Adalah ketika kecelakaan terjadi pada perjalanan yang mubah, Bukan perjalanan haram, Seperti menuju tempat maksiat untuk bermaksiat. Kemudian, Orang yang meninggal karena kecelakaan, Termasuk syahid dari sisi pahala, Namun, Tetap dimandikan dan disolatkan. Syahid sugro hanya sebatas mendapatkan pahalanya, Sama halnya, Orang yang beritikaf di masjid selepas solat subuh, Sampai datangnya waktu duha, Kemudian, Ia menunaikan solat duha dua rokaat. Nah, Bagi mereka yang melakukannya, Maka akan mendapatkan pahala, Seperti pahalanya orang yang haji dan umroh, Secara sempurna. Hadis riwayat termizi. Nah, Sahabat, Kabar baiknya adalah, Apabila seseorang bekerja, Dia ingin menafkahi anak dan istri, Itu amal soleh. Kemudian, Dia kecelakaan, Dengan izin Allah, Selama dia keluar dalam rangka amal soleh, Maka itu termasuk syahid. Barakallahu fiqh, Sahabat cerita sedusi, Semoga video ini bermanfaat, Dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa, Ketik like, Comment, Dan subscribe-nya ya, Agar channel ini bisa berkembang lagi. Maaf, Kalau ada salah kata dan penyampaian, Apabila ada saran dan koreksi, Silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh.